dari Direkturat Kemitraan Global ITS yang akan menjadi MC pada acara Virtual Public Lecture pagi hari ini. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Sebelum memasuki sesi acara, perlu kami informasikan mengenai protokol atau tata tertib video conference selama acara berlangsung. Yang pertama, mohon untuk ID screen atau nama dibuat secara jelas menggunakan nama dan instansi atau unit kerja Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian dengan format universitas underscore nama. Yang kedua, saat video conference berlangsung, kami mohon untuk bisa mengaktifkan mode bisu atau mematikan audio dan hanya mengaktifkan audio ketika akan berbicara sesuai arahan MC, moderator, dan speaker. Yang ketiga, kami persilahkan kepada seluruh audiens untuk bisa mengatur posisi tempat duduk yang paling nyaman menurut Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian dan tidak membelakangi cahaya untuk mencegah terjadinya backlight. Lalu yang keempat, mohon pastikan jaringan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dalam kondisi terbaik sehingga koneksi internet yang stabil demi kenyamanan selama acara berlangsung. Dan yang terakhir, kami rekomendasikan untuk menggunakan headset atau earphone agar suara terdengar dengan jelas. Selain itu, kami mohon kepada seluruh audiens yang telah bergabung untuk mengisi daftar hadir atau presensi online di link atau tautan yang kami sediakan di chatbox Room Zoom Meeting ini bersama dengan tautan untuk sesi tanya-jawab atau Q&A. Kemudian, acara akan kami mulai sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan di acara Virtual Public Lecture People-to-People Relationship atau VPL P2P di bidang engineering. Hari ini pada hari Sabtu 5 Desember 2020. Pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-10 dan rekaman ke-9 sesi sebelumnya dapat diakses di YouTube kami, yaitu ITS International Office. VPL, People-to-People Relationship ini merupakan bentuk sinergi dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia dan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional atau I-4, Amerika Utara dan Kanada. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu yang telah hadir bersama kita. Dr. Nur Hidayat Siswara Harjo dari University of Tennessee at Chattanooga, Amerika Serikat. Dr. Astriya Nur Irvansha dari Departemen Teknik Elektro-ITS. Lalu ada Bapak Andi Ilham, selaku sekretaris dari MRPTNI. Dan tentunya, para hadirin pada pagi hari ini, sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan semoga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sehat dan semangat selalu. Sebelum kita mulai acara, kami ingatkan untuk mengisi presensi terlebih dahulu karena video dan materi akan kami kirimkan ke alamat email yang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan gunakan untuk mengisi presensi tersebut. Dan pada pagi hari ini, kita akan menyimak paparan yang menarik dari Dr. Nur Hidayat Siswara Harjo dengan judul High Performance Teamwork. Kegiatan hari ini akan dipimpin oleh moderator kita, yaitu Dr. Astriya Nur Irvansha, yang merupakan dosen dari Departemen Teknik Elektro-ITS. Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekretarian tidak perlu sungkan untuk mengajukan pertanyaan melalui link atau tautan yang telah kami siapkan. Selain itu, perlu diketahui bersama bahwa Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian tidak dapat meng-unmute audio secara mandiri. Sehingga apabila Bapak, Ibu, dan rekan-rekan memiliki pertanyaan atau saran yang ingin disampaikan secara langsung, harap menggunakan fitur Raise Hand terlebih dahulu dan kemudian akan ada panitia yang membantu untuk unmute audio. Kalau begitu, sekarang saya akan memperkenalkan moderator yang akan memimpin acara pada hari ini, yaitu Dr. Astriya Nur Irvansha. Adalah dosen dari Departemen Teknik Elektro-ITS. Beliau merupakan lulusan dari The University of New South Wales dan saat ini sedang menjabat sebagai senior manager di bidang international partnership di ITS Global Engagement atau Direkturat Kemitraan Global ITS. Beliau juga merupakan Vice Secretary of IEEE Indonesia Section dan juga merupakan dosen di Departemen Teknik Elektro-ITS. Selanjutnya, selamat pagi Bapak. Apa kabar hari ini? Selamat pagi. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya Pak. Sudah siap untuk memimpin jalannya acara hari ini, Pak? Ya, mudah-mudahan kita semua cukup antusias ya untuk menyimak pemaparan dari Pak Nur Hidayat. Baik Pak, terima kasih. Kemudian, tanpa berlama-lama lagi, kepada Pak Irvan, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Denti atas pendahuluan yang telah diberikan. Jadi, nama saya Irvan. Izinkan saya menjadi moderator untuk sesi kuliah tamu hari ini. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Andi Ilham Mahmud. Selamat pagi, Pak. Terima kasih sudah hadir. Kemudian, pembicara kita hari ini, Bapak Dr. Nur Hidayat Siswara Harjo. Assalamualaikum, selamat malam di sana. Waktunya sama, tapi beda malam hari. Kalau di kita jam 8 pagi, di sana jam 8 malam. Dan masih kemarin ya, masih hari Jumat. Kemudian, saya ingin coba cek suara saya, apakah masih terdengar dengan lancar atau agak putus-putus ya? Lancar, Pak. Sudah lancar. Baik, baik. Alhamdulillah. Ya, selamat malam, Pak Nur Hidayat. Terima kasih, Bapak, telah bergabung. Izinkan saya membacakan biografi dari pembicara kita hari ini. Jadi, Bapak Dr. Nur Hidayat Siswara Harjo. Beliau saat ini adalah Associate Professor di bidang Electro, Electro Engineering di University of Tennessee at Chattanooga, USA. Ini saya coba bacakan dari info lain ya. Jadi, Pak Siswara Harjo, Bapak Dr. Siswara Harjo ini menerima S1 dari IPB Indonesia, S2 dari Illinois Institute of Technology, Chicago, Master of Science and Electro Engineering. Kemudian, PhD dari University of Alabama, Tosca Lusa, Alabama, USA. Dengan disertasi berjudul Least Squares Polynomial Quasi Monte Carlo Simulation for Short-Term Power Generation Asset Valuation in a Deregulated Market. Bapak Nur Hidayat, ini, ini cukup banyak bisa dilihat di slide ini. Beliau adalah Associate Editor dari IEEE IAS, Industrial Automation and Control Committee. Beliau juga Member of Advisory Board of Indonesia Focus Conference, Member of Board of Trusty Asian Society for International Relations and Public Affairs, Member of the Editorial Board of Journal of Indonesia Focus, Member of Editorial Board of International Journal of Applied Research and Smart Technology. Bidang penelitian beliau, seperti yang ditampilkan, yaitu Data Analytics in Power Systems, Power Distribution, State Estimation, Generating Unit Asset Valuation, Distributed Generation Modeling, Distributed Generation Penetration, and Post Disturbance Network Reconfiguration. Secara umum, riset beliau juga mengenai Smart Grid, Stributed Generation, Renewable Energy, Power Systems Operation, Optimization, Simulation, Terima kasih. Terima kasih. Ini teknik elektron sekali Pak Nur, namun hari ini kita mungkin tidak membahas elektronya, tapi lebih membahas satu yang agak beda, yang saya rasa penting untuk kita semua, di bidang engineering juga, yaitu high performance teamwork. Nah, ini nanti kita coba simak, bagaimana pemamparan dari Pak Nur Hidayat, tentang high performance teamwork. Selamat pagi, atau selamat malam Pak Nur. mungkin bisa langsung dimulai Bapak pemamparannya, kami persilahkan. Nanti untuk yang ingin bertanya, jadi ini sesinya agak interaktif ya Pak Nur ya, interaktif nanti agak campur, ada pemamparan, dan mungkin Pak Nur bisa langsung meminta, untuk bisa berinteraksi, namun bagi yang ingin berinteraksi, atau menyampaikan sesuatu, mohon raise hand dulu, supaya nanti dari Panitia bisa meng-unmute. Silahkan Pak Nur, silahkan waktunya. Baik, terima kasih Pak Irfan atas kesempatannya. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Gumaria, yang selama ini sebagai motor utama, motor penggerak, untuk bisa berhasilnya pelaksanaan acara people to people ini. Sesuatu seluruh tim, saya kira kita tidak bisa melaksanakan hal ini sendirian. Baik, sebelum saya mulai, mungkin ada baiknya, kalau saya ingin perkenalkan sedikit tentang saya, terus kemudian tentang, kenapa kok saya terdampar di sini, terus kemudian, kenapa saya kok kerasan di sini, begitu. Baik, kita mulai acaranya. Kalau ada pertanyaannya seperti yang tadi Pak Irfan sampaikan, silahkan para peserta menuliskan atau mungkin bisa angkat tangan begitu dan nanti host akan memberikan kesempatan untuk unmute microphone-nya. Jadi, waktunya kurang lebih berapa menit Pak Irfan? Acaranya nanti kita akhiri keseluruhan sebelum jam 10, Pak. Tapi untuk presentasi mungkin 50 menit hingga 1 jam. Oke, insya Allah. Oke, terima kasih. Oke, ada pun judulnya, sedikit saya ubah gitu, mungkin agar merepresentasikan dari inti dari apa yang akan saya sampaikan, yaitu high performing teams. Karena ada beberapa argumen bahwa terminologi teamwork dan collaborative teams itu little bit different, agak berbeda. Saya mohon maaf, mungkin saya agak campur-campur nanti dalam memakai bahasa, kadang-kadang bahasa Madura, kadang-kadang bahasa Indonesia, begitu ya. Karena kenapa semua bahasa Madura? Karena loganya loga Jawa. Jadi, walaupun sudah di sini lama, tetap aja loga saya, tetap loga Jawa. Jadi, gak pernah hilang. Baik. Sedikit tentang saya, begitu ya. Sekedar memperkenalkan, tata loga itu terletak di daerah North East, kalau di Amerika. ada di state of Tennessee, ada di state of Tennessee, terus kemudian berbatasan dengan beberapa state, yaitu Georgia, Alabama, Mississippi, North Carolina, Kentucky, dan lain sebagainya. dan ada hal yang mungkin ini, kenapa saya kok terdampar di sini. Mungkin dulu saya pikir-pikir seperti by accident, begitu. Tapi menurut ini, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pernah menonton film Kumpu Panda itu, ada tokoh namanya Ukwe, dia bilang bahwa anything itu terjadi itu, no accident. Jadi, mungkin sedikit cerita saya, cerita personal. Setelah saya selesai masa postdoc saya, kemudian saya, ya ngelamar kerja sana-sini, sana-sini, begitu, kok gak dapat kerja, apa, gak ada informasi diterima kerja atau tidak, begitu ya. Terus, kemudian siap teruskan, yaudah, kita, kita ini, kita, kita, apa, kita bungkus-bungkus, kita masukkan ke kota, kita siap untuk sit, semua barang-barang, dan sebelum kita pulang, for good, kita jalan-jalan selama 4 hari di Orlando, gitu, untuk anak-anak. Waktu itu, anak-anak saya masih kecil, ya, biar mereka, inilah, apa, punya kenangan, gitu, gitu, sebelum kita kembali ke tanah air, for good, gitu. Nah, kemudian, malam, suatu malam pulang, terus kemudian, the next day, the very next day, paginya saya dapat telepon, masih tertarik gak untuk di UTC? Jadi, ya, mungkin ini, ya, jalan hidup, ya, cari hidup, ya, terus kemudian, apa, ya, sudah, akhirnya terpaksa di sini, jadi, jadi, anything, apa, with no coincidence, gitu, ya, jadi, jadi, kurang lebih bisa teringat dari, dari, apa, dari, apa yang tadi, Ogui, tadi, apa yang di Ogui bilang, bahwa semua itu, it was no accident, gitu. Nah, mungkin sekedar ini saja, apa, Jatanuga itu terletak, di perbatasan, di Tennessee-Georgia border, jadi, kalau ke Georgia itu, cukup 5 menit, sudah masuk state yang lain, gitu, atau, kalau di Indonesia, provinsi, ya, jadi, perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur, atau mungkin Jawa Barat, Jawa Tengah, gitu, ya. Ada pun, populasinya cuman ini, nggak banyak, gitu, ya, dari, sekitar prediksi, terakhir, begitu, nggak sampai 200 ribu, tapi mungkin, greater Jatunegaya area, mungkin make up to, 300,000, 400,000 population, jadi, ya, kurang, kurang dari setengah juta, jadi, istilahnya, mungkin medium size city, kalau di Amerika, kurangnya, apa, tidak terlalu besar, tidak terlalu, apa, tidak terlalu kecil, seperti mungkin, nggak tahu ya, bapak-bapak, ibu-ibu pernah ingat, ada penyanyi, yang dulu tahun 80-an itu, namanya Fetivera, itu, judul lagunya itu, yang sedang-senang saja, jadi, apa, saya suka yang sedang-senang saja, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, kenapa? Karena, kalau di atlantai itu, ya, itu, terlalu crowded gitu, terlalu banyak traffic, jadi, crash, jadi, apa, malah banyak habis di jalan, hidup ini, jadi, saya senang tinggal di kota yang kecil, gitu, sekadar ini saja, kurang lebih ini, apa, kota Catanugadu, kayak, ini, kayak Magetan, di mana saya berasal, jadi ada sungai, ini bukan sungai Ciliwung, tapi Tennessee River, gitu, kadang-kadang, ada temen, apa, temen kantor itu, suka mancing, ikan di sini, dan kemudian nawarin ikannya ke saya, saya suka mancing, cuma suka makan ikannya saja, gitu ya, ini, apa, sekedar taman, begitu, dan, kita beberapa, ini, pandang-pemandangan, sekitar daerah downtown, kampus kami itu, terletak di, di ke downtown, jadi, sekedar sedikit, apa, tentang kampus ini, salah satu, gedung, atau library, perpustakaan di kampus kami, nah, ini, salah satu, ini, apa, salah satu pemain, Spiderman itu, rupanya, graduate dari UTC, jadi, salah satu, pemain, Spiderman itu, lubesan UTC rupanya, ya, jadi, kalau, pengen informasi, lebih lanjut tentang, apa, tentang UTC, ada di, silahkan, apa, kunjungi, UTC.edu, ada juga, Youtube channelnya, youtube.com, slash, UT Jatanuga, saya kira itu, sekedar, apa, sekedar, apa, intro dari saya, kalau ada pertanyaan, silahkan, apa, silahkan ajukan saja, saya lebih senang, kalau sifatnya itu, interaktif, jadi, apa, nanti, formatnya adalah, saya akan mengajukan, beberapa pertanyaan, oke, along the way, gitu ya, jadi, kalau kita, sempat bicarakan, subjek tertentu, kemudian, kita akan, apa, berikan semacam, apa, pertanyaan singkat, ya, sifatnya, multiple choice, jadi, apa, bisa milih, mudah-mudahan, pilihannya penyarit, gitu ya, oke, untuk pertama, untuk latihan pertama, ya, saya coba, ini, silahkan di respon, jadi, silahkan dipilih saja, nggak usah ragu-ragu, jadi, kalau, Bapak Ibu, lihat, adik-adik lihat, nggak tahu ini, audinya, audisinya, apa, undergraduate, atau graduate, atau apa, patoting, jadi, silahkan dipilih saja, ya, kalau, Bapak Ibu, lihat, di belakang saya, itu ada whiteboard, itu ada gambar karakter, dari kartun, karakter, yang main di, di movie, yang di, apa, yang di, apa, yang diproduksi oleh, studio Ghibli, ya, 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 mudah-mudahan, ini, apa, biar nggak, biar nggak ngantuk juga, begitu, saya beri waktu, satu menit lagi, silahkan diisi, ini sepertinya, yang hadir ini terlalu serius ini, nggak suka nonton film kartun, rupanya, sebagai latar belakang saja, kenapa ada gambar, gambar, kartun di, papan tulis, di belakang saya ini, ini ada gambar anak saya, jadi, anak saya suka gambar, begitu, dan orang nirah, anak saya itu masih kecil, rupanya udah, hampir, hampir lulus, insya Allah lulus, spring ini, tahun depan ini, lulus, lulus kuliah, jadi, udah, udah gede, tapi emang ini, suka gambar, gitu ya, oke, silahkan, 15 detik lagi, oke, 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 saya coba share, jadi, ternyata hanya 50% yang jawab benar, jadi, itu Totoro, itu ya, jadi, apa, karakter Totoro, di My Neighbor Totoro, jadi, apa, silahkan ditonton, gitu, mungkin di Netflix ada, kalau tidak salah, oke, oke, kita kembali ke subjek utama kita, yaitu High Performing Teams, oke, saya mulai dari konsep leadership, kenapa? Karena dari skap kita itu, pada dasarnya adalah seorang pemimpin, bahkan saya ini mengutip ini, ini mungkin jarang-jarang, ini apa, dalam, dalam, apa, dalam, membicarakan masalah yang, apa, sifatnya saintifik, kita ngutip, apa, kutipan dari, atau perkataan dari seorang nabi, gitu, tapi sebenarnya seorang nabi juga seorang tokoh, seorang, seorang yang, yang kata-katanya bisa kita dengar, gitu, jadi, pada dasarnya, setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggung jawaban, jadi, ini yang melatal belakang, ini kenapa dalam, dalam, dalam hal yang berhubungan dengan, dengan, apa, organisasi atau tim, dan lain sebagainya itu, mulai dari, memberi, pemahaman, adanya konsep kepemimpinan, gitu ya. Kenapa demikian? karena, ideal of the day, kepemimpinan itulah yang akan mewarnai, dari suatu organisasi, atau suatu, apa, kelompok, gitu ya. Apa, karena dia akan bertanggung jawab sebagai role model, di mana, dari, dari sikap, pemimpin, seorang leader, leader itu akan, merepresentasikan dari, dari, apa, tim atau organisasi, organisasi secara keseluruhan, gitu ya. Nah, ini untuk sebagai latar belakang saja, secara umum, Universitas Undergraduate Program di Amerika ini, pada tahun terakhir, jadi di senior years, itu ada program Capstone, jadi Capstone Design itu adalah program, seperti mungkin kalau di Indonesia itu, ada konsep tugas akhir, tugas akhir. Nah, Capstone Design itu bisa dilakukan secara individu, tapi secara umum dilakukan secara kelompok. Nah, di, di kelas inilah yang, apa, dilakukan secara dua semester berturut-turut. Jadi, misalkan di semester ke-7 dan ke-8, atau ke-6, ke-7. Jadi, paling, paling, paling cepat itu, paling cepat itu semester ke-6, ya. Jadi, secara, pada ukti, major itu, biasanya, student mengambil program, apa, kelas Capstone Design ini, mulai dari semester ke-7, dan semester ke-8. Karena harus dilakukan secara, secara runut. Jadi, apa, Capstone 1 dan Capstone 2, gitu ya. Nah, di kelas ini, sebenarnya, apa, lebih dari, apa, istilahnya ini, apa, setelah student itu belajar, apa, teori dan lain sebagainya, ilmu dan lain sebagainya, di Capstone Design inilah, apa, ilmu-ilmu yang mereka pelajari itu, kemudian mereka coba untuk diterapkan, baik itu mengejarkan suatu proyek, dan lain sebagainya. Jadi, mereka belajar tentang organisasi, mereka belajar tentang, apa, project management, mereka belajar tentang etik, dan mungkin yang saya melihat, di sini juga ada yang mungkin sedikit, apa, lag juga di, apa, mungkin, kurikulum di Indonesia, saya nggak tahu kurikulum antara agar, gitu, tapi waktu zaman saya itu, tidak ada ya, kita belajar tentang engineering etik, gitu ya. Nah, salah satu di antaranya adalah, juga, apa, teamwork, oke, jadi membentuk tim, bagaimana, apa, menjalankan tim itu, untuk mencapai suatu tujuan, atau menyelesaikan suatu proyek, atau menyelesaikan suatu tugas, gitu ya. Jadi, gitu, kita kira-kira latar belakang dari, kenapa, sebenarnya adalah sangat penting bahwa, pemahaman terhadap, terhadap, apa, terhadap organisasi itu, menjadi krusial, karena, diharapkan, telah mereka lulus dari, dari universitas, gitu, mereka terjun di dunia kerja, ataupun mereka menjadi entrepreneur, atau yang lainnya, mereka memiliki kemampuan untuk berinteraksi, mereka memiliki kemampuan untuk, istilahnya mungkin, apa, istilahnya soft skill, ya. Karena kadang-kadang, kita di engineering itu, lebih, kita mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah, yang sifatnya, exact, yang selalu, kita tahu, kalau ada matahari, diberikan masalah, kita, oh, kejadian harus begini, 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 tapi kadang-kadang, kita lag dari, istilahnya interpersonal skill, gitu ya. Bagaimana kita komunikasi suatu idea dengan orang lain, atau bagaimana kita meyakinkan idea kita dengan orang lain, bagaimana kita melakukan, istilahnya, cost benefit, you know, scenario, jadi, mempertimbangkan, apa, advantage dari, dari semacam keputusan, gitu, jadi, seperti, itulah yang kita, kita latih, kita berikan ke student kita, sebelum mereka lulus, gitu ya. Nah, sebelum, sebelum kita, ini, menuju ke, ke, konsep, bagaimana menghasilkan suatu, tim yang, yang, yang bagus, yang, yang tadi, setelah tidurnya adalah, high performance, gitu ya. mari kita lihat, gitu ya, bahwa, proses dari, bahwa sebenarnya manusia, kita sendiri, dalam, dalam memahami, proses organisasi, atau proses dalam pembentangan tim, itu ternyata juga, mengalami, ini, apa, evolusi, gitu ya. Seperti, lihat di sini, bahwa, sebenarnya ada empat, hal, yang, terlibat dalam suatu, apa, suatu organisasi, baik itu organisasi secara formal, ataupun informal, gitu ya. Kenapa bisa juga termasuk lingkungan informal, karena, seperti misalkan, apa, kelompok, apa, misalkan kelompok preman, gitu ya. Mereka, walaupun, tidak ada bentuk, secara hukum, dari organisasinya, tapi mereka ada juga, strukturnya, ada juga semacam, ini, level-levelnya, ada, bos, bos besar, ada mungkin, bos-bos yang di bawahnya, dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi, sama. Jadi, ada empat, ada empat hal, ya. Yang pertama adalah, culture, terus kemudian adalah, proses, dan kemudian, organization design, atau secara, umum adalah, structure dari, dari organisasi itu. Dan kemudian, yang paling penting itu adalah, yang, yang semuanya itu, adalah leadership. Kalau kita lihat di sini adalah, kayak semacam, Venn diagram, begitu ya. Yang di mana, leadership itu, menutupi, semuanya, menutupi, culture, process, organization, or structure, gitu ya. Jadi, culture, yang dimaksud culture di sini adalah, apa yang, apa, yang membentuk dari, dari perilaku, individu, yang ada di dalam organisasi itu. kadang-kadang kita, you know, apa, kalau kita melihat, misalkan, datang ke suatu perusahaan, atau terlibat dari suatu organisasi, kita akan langsung-langsung merasakan, culture-nya seperti apa, gitu ya. Ada, ada sense of, apa ya, apa, custom, kebiasaan, berdasarkan, apa, yang dilakukan oleh orang-orang pendahulu kita, ataupun, yang bersifat tentang ini, nilai-nilai yang bersifat, berdasarkan dari, dari kepercayaan yang mereka miliki, gitu ya. Jadi, biasanya itu, apa, culture itu, yang akan membentuk dari suatu organisasi. Terus kemudian, proses, sudah tentu kita tahu bahwa proses itu adalah, ada, dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama adalah, proses, people process, dan yang kedua adalah, business process. People process itu, bisa dalam bentuk individual, atau bisa dalam bentuk team-based, atau bisa dalam bentuk, you know, yaitu komunikasi, atau kemudian, bagaimana menghandle konflik, bagaimana membicarakan suatu, issue, address suatu isu, bagaimana mengambil suatu keputusan. Terus kemudian, kalau business process, ya, sudah tentu, kalau ini lebih ke enterprise, ya, melibatkan bagaimana, marketing and sales, atau bagaimana proses informasi itu berjalan, bagaimana research and development, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, itu adalah leadership, sudah tentu adalah, bagaimana leadership ini, ya, akan menentukan perilaku dari, arah, yaitu visi, misi, dari suatu, organisasi, atau suatu team, ataupun goal, ataupun objektifnya, gitu ya. Sudah tentu, sebagai leader, dia miliki semacam authority, dan power, ya, di dalam bentuk, decision making style, dan bagaimana leadership ini, berinteraksi dengan seluruh, apa, anggota dari team tersebut, gitu ya. Pertama-tama, mungkin secara, ini secara science, gitu, ya, ada di awal-awal, tahun 1900-an, itu, ada, paradigma, yang dikenal dengan paradigma, the power paradigm, dari universitas ini. Ini berdasarkan dari, apa, dari teori, yang menyatakan bahwa, pekerja, pekerja itu, berusaha, atau percaya, bahwa, punya pekerjaan bahwa, try to give as little as possible, to get as much as possible. Oke, jadi, practically, you know, apa, itu desisi pekerja. di sisi, apa, di sisi, apa, yang mempekerjakan, bertolak belakang, gitu. Jadi, seperti, apa, seperti suatu hubungan, di mana, ada mistrust, di situ, ada ketidakpercayaan, antara, yang berlaku sebagai pekerja, dan sebagai, yang berlaku sebagai, yang mempekerjakan, gitu. Jadi, seperti konsep ini, Mejavelin konsep, bahwa, kalau istilahnya itu, hate and love, gitu ya. Idealnya itu bisa, apa, istilahnya, apa, to be love, or to be cheer, oke, atau dicintai, ataupun ditakuti, oke. Kalau sebagai seorang pemimpin itu, gitu ya, kalau bisa dua-duanya, gitu ya. Tapi, jarang sekali hal itu, ada di satu individu, gitu ya. Dan yang lebih mudah itu, biasanya itu sebagai seorang pemimpin itu, menjadi pemimpin yang ditakutin. Karena kalau sudah ditakutin itu akan, seolah-olah mudah untuk mengarahkan, atau memerintahkan, atau mengambil keputusan. Tapi apakah itu adalah suatu hal yang optimum, atau suatu hal yang terbaik, ya, kita lihat nantinya. Nah, berikutnya, throughout the process, kita, you know, setelah, mungkin setelah resesi, Amerika, yaitu di tahun 30-an, 40-an, gitu, dan kemudian hingga tahun sekitar 70-an, itu ada paradigma yang baru, yaitu people paradigm of leadership, gitu ya. Di sini lebih mengutamakan pada human side, dibandingkan dengan paradigma yang lama, yang dimana paradigma yang lama itu, pokoknya itu, pekerja itu seperti part of production, jadi bukan merupakan suatu subjek yang memiliki peran yang signifikan. Mereka bisa di, you know, dalam paradigma yang lama, mereka dengan mudah sekali dipimpin, kalau kamu nggak bekerja, kita bisa pecat, dan kita bisa ganti dengan yang baru. Nah, di paradigma yang ini, yang people paradigm ini, biasanya interaksi antara, di dalam organisasi itu akan bersifat informal, lebih relax, lebih mudah, gitu ya. Dan kemudian, setiap orang bisa partisipit, everyone bisa participar, menerangkan, menerangkan, berketahan, merangk, cer dan kubel separate, dan Di people paradigm ini, paradigma manusia ini, ini ada 11 karakteristik yang menurut McGregor itu cukup efektif. Jadi ini adalah semacam untuk sebagai indikator saja, apakah leadership itu satu dalam kategori yang pertama atau kategori yang kedua. Nah kalau kita bandingkan, kita bandingkan dari dua hal ini, baik dalam bentuk culture, leadership, process, and organization. Kita lihat kontras dari dua hal ini, yaitu power paradigm dan people paradigm. Jadi yang pertama itu adalah di power paradigm, secara culture itu sifatnya itu dependensi. Nah di people paradigm, lebih mengutamakan independensi. Tiap individu memiliki kebebasan, walaupun sudah tentu kebebasan itu terbatas. Tapi diberikan semacam ruang untuk mengekspresikan aspirasinya. Di sisi leadership juga, di power paradigm itu cenderung command and control. Mungkin ini lebih cenderung seperti militer, ada garis struktur yang jelas. Kalau command dari atas itu sudah turun, ya harus dilaksanakan, no matter work. Lebih cenderung supervised, jadi supervisi, istilahnya pengawasan melekat, diawasin terus. Jadi yang di bawah itu harus diawasin terus. Nah kalau di people paradigm, itu cenderung kooperatif. Partisipasi aktif dari setiap individu-individunya. Jadi lebih sifatnya itu somewhat flat. Nah kemudian baik itu proses. Dua-duanya bisa efisien. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, dalam power paradigm itu lebih cenderung bersifat kayak mesin. Mungkin sebagai contoh saya bisa ambil itu, bahkan sekarang pun, power paradigm itu masih terjadi. At some extent. Kalau di sini, seperti Amazon, Amazon warehouse. Kebetulan di Catanuga itu ada Amazon warehouse begitu ya. Itu karyawan yang, istilahnya itu yang memindahkan barang segala macam itu di timing. Jadi berapa banyak barang yang bisa dimasukkan dalam box, berapa banyak yang bisa kemudian di ship, itu di timing. Kalau hari ini misalkan selesai sebanyak berapa box, besoknya harus lebih meningkat. Jadi kayak mesin, jadi setiap orang itu enggak dianggap sebagai manusia, tapi dianggap sebagai mesin produksi. Di mana setiap saat harus mencapai suatu target tertentu. Jadi just like a machine. Jadi sifatnya itu ini, time and result, time and result gitu ya. Terus kemudian dalam organisasi sudah tentu, hirarkinya dalam power paradigm itu cenderung piramid gitu ya. Jadi yang di atas itu biasanya sedikit, terus kemudian akan turun. Jadi seperti model piramid gitu ya. Dan kalau di people paradigm itu lebih ke mengutamakan teamwork gitu ya. Sudah tentu, sebagian yang dibilang tadi, bisa dalam bentuk formal ataupun informal organization gitu ya. Saya kira itu, biar tidak bosen ini apa. Nah ini yang berikutnya, ini apa, evolusi ketiga itu adalah diperkenalkan yaitu adalah principle paradigm. Principle paradigm itu pada dasarnya berdasarkan atas asas-asas fairness, Fair, equity, justice, integrity, honest, and trust. Ini ditulis oleh Stephen Coffey yang menulis seven habits gitu ya. For successful person. Jadi apa, ini nilai-nilai inilah yang kemudian diutamakan gitu ya. Dan berdasarkan inilah kemudian berevolusi, apalagi kemudian dengan adanya the rise of digital technology, internet dan lain sebagainya. Makanya kemudian ada fourth evolution, yaitu collaborative leadership. Jadi makanya kenapa istilahnya adalah fourth evolution. Karena tahapan-tahapannya itu kita bisa lihat gitu ya. Jadi kurang lebih itu, jadi latar belakang dari apa, apa, bagaimana evolusi perkembangan dari, dari concept leadership ini, dari waktu ke waktu, back to early 20th century, right? Oke, jadi ini quiz yang pertama. Jadi mudah-mudahan tadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa mempunyai. Oke, saya launch ini. Jadi pertanyaannya umum, silahkan dijawab. Do you have any experience in organizations or team? If you do, what is your role? Terima kasih telah menonton! Sepertinya semuanya pernah terlibat dalam organisasi, ataupun sekarang juga terlibat organisasi. Ini adalah indikasi yang bagus gitu ya. Dan seperti yang saya sampaikan, organisasi itu bisa dalam bentuk formal ataupun informal. Jadi tidak harus, apa, yang sifatnya itu ada badan hukumnya, atau AIDRB. It can be anything. It can be, you know, at some point in time, you know, apa, bikin semacam panitia untuk melaksanakan suatu kegiatan dan lain sebagainya. Saya kira pengalaman-pengalaman seperti itu, saya kira positif. Kita bisa ambil nilai-nilainya, nilai-nilai manfaatnya. Oke, kita tambah sekitar 15 detik lagi. Jadi, saya tetap nambah terus ini. Silahkan yang lain yang belum mengisi pulling untuk diisi. Ini apa, pertanyaannya anonim. Jadi, saya tidak tahu siapa yang menjawab. Yang hanya saya tahu adalah hasilnya, nanti akan kita share. 50% lebih memiliki pengalaman berorganisasi, baik sebagai anggota ataupun sebagai pengurus. Oke, saya cukupkan 3 menit. Kalau saya tinggi hasilnya, saya share. Jadi, sekitar cukup tinggi ya. Hampir 90% itu pernah memiliki pengalaman berorganisasi, baik sebagai anggota ataupun sebagai pengurus. That's a good indication. Oke, stop sharing. Pertanyaan berikutnya. Oke. If your answer is yes. Do you have any theoretical knowledge of training or training to run or manage an organization or team? Ini hasilnya sepertinya cukup menarik. Jadi, ini masih progres. Mudah-mudahan lebih banyak yang respon. Silahkan yang belum respon, diisi pulling-nya. Ini bukan soal jawaban salah dan benar. Jadi, diisi saja. Tidak usah ragu-ragu. Oke, kita tunggu sampai 30 detik lagi. Silahkan yang belum. Ini juga sebagai tologur apakah yang mendengarkan mengantuk atau tidak. Jadi, to make sure that everybody engage. Karena yang masalah biasanya ini, kalau online seperti ini, kita enggak tahu. Biasanya kalau di kelas itu, sambil nunggu, sambil nunggu, sambil nunggu hasil ini. Biasanya kalau saya di kelas itu, saya perbolehkan student saya itu tidur di kelas. As long as mereka tidak ngiler, tidak ngorok. Mereka boleh tidur. Mereka boleh tidur, boleh makan, nyantai saja. Tapi, masalahnya kalau dari sini susah. Jadi, kita enggak tahu nih. Tidur nanti saya ngomong sendiri. Oke. Kita lengkapkan 3 menit saja. Jadi, 30 detik lagi. Karena kayaknya terus nambah. Silahkan yang lain. Jadi, ini masih sekitar 60 persen ini yang respon. 10 detik lagi. Oke. Oke. Kalau saya share, ini saya share. Jadi, hampir sepertiga tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki pengalaman dalam bentuk secara teori. Seperti saya dulu juga pernah pengalaman dalam berorganisasi pertama kali itu tidak belajar bagaimana berorganisasi, bagaimana teori berorganisasi, dan sebagainya. Tapi, apa, sepertinya saya lihat ini, apa, majority, 70 persen dari hadirin ini, apa, memiliki pengalaman, apa, atau memiliki latar belakang teori, ya. Bagaimana, apa, pengetahuan bagaimana menjalankan sesuatu organisasi. Oke. Oke. So, berikutnya. Silahkan dijawab. Ini bagi yang, ini ya, yang tadi memiliki pengalaman berorganisasi, baik sebagai member, ataupun sebagai, apa, sebagai eksekutif officer, atau sebagai pengurus. Ini, apa, kalau biasanya power paradigm itu, kalau di Indonesia apa itu, pokoknya, begitu ya. pokoknya harus begini, gitu ya. Kalau di sini, istilahnya, either my way or highway, gitu ya. Jadi, istilahnya, there is only way to achieve the objective, which is my way, rather than highway. Jadi, dan memang, apa, walaupun ini adalah cukup, ya, itu, apa, cukup klasik, gitu. At some extent, masih, 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 masih dipergunakan, gitu. Di organisasi-organisasi yang modern. Tapi mungkin untuk di militer, mungkin, kayaknya merupakan suatu, ini ya, suatu, jenis jayaan, gitu. Karena, kalau prajurit disuruh berangkat perang, tapi masih, masih ngeyal, gitu, ya, suatu juga, gitu. Oke, silahkan. Ini baik yang tadi belum respon, tapi, apa, memiliki, belum merespon dari pertanyaan sebelumnya, tapi memiliki pengalaman berorganisasi, silahkan direspon pertanyaannya. Jadi, ini tidak menutup, apa, kesempatan bagi yang tadi tidak sempat menjawab. Oke, kita tunggu 30 detik lagi. Terima kasih. Sementara itu, kalau misalkan ada pertanyaan dari peserta, silahkan, seperti tadi Pak Irfan sampaikan, bisa raise hand untuk di-unmute, ataupun di-tulis. Jadi, apa, kita santai aja. Jadi, apa, tidak usah terlalu tegang. Oke, saya end full, ya. Saya share ini. Nah, cukup menarik. Jadi, saya kira, sepertinya kita menuju ke arah yang, apa, yang benar, begitu ya. Jadi, apa, majority adalah people paradigm dan principle paradigm. Saya kira, apa, ini adalah suatu arah yang, yang, yang benar, yang baik, begitu ya. Jadi, mungkin, saya lupa tadi. pada masa-masa, you know, power paradigm ini, itu adalah, apa, istilahnya itu, apa, oleh, oleh, you know, pencetus teori power paradigm ini adalah, mental revolution, revolusi mental, gitu ya. Dan mungkin, saya teringat dengan, dengan, apa, dengan slogan Presiden Jokowi, waktu, yang pertama itu, revolusi mental. Jadi, saya kira revolusi mental ini, bisa terjadi, kalau paradigma-nya itu, harus dibenarkan dulu, harus dibenahi dulu, gitu ya. Paradigma yang mana yang kita pegang, gitu. Karena, kalau tidak, akan sulit untuk, apa, menerapkan namanya, revolusi mental, gitu ya. Baik. Oke, saya tutup. Baik, kita lanjutkan dengan, topik berikutnya. Seperti tadi, yang saya singgung, bahwa, organisasi itu ada, empat hal, yaitu culture, proses, ya, terus kemudian leadership, terus kemudian structure, ya. Nah, dari, empat hal ini, ternyata, culture itu adalah, suatu hal yang sangat-sangat critical, gitu ya. Ini ada cerita dari, apa, CEO IBM, yaitu Lou Gerseners ini. Beliau adalah CEO IBM, tahun 93 sampai 2002, gitu ya. Bisa dia masuk itu, IBM itu menjadi, saat itu sudah menjadi besar, sudah besar, ratusan ribu karyawan worldwide, gitu ya. Tapi dia melihat, ada decline, ya, baik itu dari, dari profit, baik itu dari, apa, efisiensi, productivity, dari, dari company, gitu ya. Di saat dia masuk itu, dia berusaha membenahi, apa, membenahi, manajemen IBM, terus kemudian, at the end, he come up with the conclusion, I came to see, in my time at IBM, that culture isn't just, aspect of game, it is game. maksudnya di sini adalah, at the end of the day, suatu perusahaan itu, yang namanya, apa, managerial, finance, strategy, dan lain sebagainya, itu bukan, 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 bukan hal yang terpenting, tapi adalah culture, bagaimana menciptakan culture yang benar, bagaimana meneratkan culture yang benar, bahkan menurut Peter Drucker itu, dia adalah expert dari human management itu, culture, each strategy, finance, operational excellence, for breakfast, lunch, and dinner. Maksud di sini adalah, culture itu melintupi semua hal, kalau suatu culture dari suatu organisasi, atau suatu perusahaan itu, si culture-nya itu, you know, negatif, semua itu akan negatif, jadi yang perlu dibenahi dulu adalah culture-nya, nah, bagaimana proses pembenan culture ini, sudah tentu dari level-level leadership, gitu ya, nah, permasalahannya itu tidak mudah, karena, ini tadi, culture itu apa, gitu ya, kalau kita bicara tentang culture, culture itu ada, kalau menurut ini, menurut Edgar Schein, beliau adalah MIT Emeritus Professor, culture itu ada tiga hal, gitu ya, jadi, suatu hal yang kita bisa lihat, tangible, gitu ya, yang bisa kita amati, yang bisa kita, kita, apa, misalnya dari perilaku seseorang, dari omongan seseorang, itu suatu hal yang kita bisa merasakan, bisa kita, bisa kita amati, itu seperti ini, gunung es, gunung es itu, yang kelihatan itu sedikit saja, sedikit saja, yaitu hanya, hanya atasnya saja, sedangkan 90 persen, itu tidak kelihatan, yaitu, jadi, norm, behavior, artifacts, itu yang bisa kelihatan, dan kemudian yang agak kelihatan, less visible, dan, sometimes can be talked about, gitu ya, itu adalah, misalkan personal values, atau attitude, kita bisa tahu, dari interaksi kita dengan orang lain, bagaimana dia menangkapi suatu isu, bagaimana dia berkomentar tentang suatu hal, jadi kita bisa tahu, apa, posisi dia, terhadap sesuatu hal, nah, majority dari, apa, yang tidak kelihatan, itu adalah cultural values and assumptions, di sini akan sulit kita melihatnya, gitu, karena, inilah yang majority yang terjadi, gitu ya, jadi, hal ini, apa, yang tidak kelihatan itu akan, apa, merupakan indikasi dari yang, agak kelihatan, dan yang kelihatan, jadi, ini istilahnya subconscious, gitu ya, nilai-nilai yang kita, yang, mungkin kita tidak sadari, kita tidak sadari, ataupun mungkin yang kebiasaan-kebiasaan, yang kita lakukan berlama-lama, dan kita nganggap suatu hal yang wajar, suatu, take it for granted, suatu hal yang tidak, apa ya, tidak, kita, aware aja, kita tidak melakukan, apa, tidak, tidak sadar saja, gitu ya, jadi, apa, tidak kelihatan, ya, dan kita biasanya jarang membicarakannya, ya, dengan di, di perbincangan jelas di hari-hari, jadi, ini cenderung suatu hal yang, biasanya, itu majority dari, dari yang, yang tidak kelihatan, ya, nah, sebenarnya, konsep ini sama dengan, dengan organisational culture, ya, jadi, kalau ini, kita definisikan, menurut, ini, jadi, adalah, asumsi, atau belief, atau, atau, prinsip, value, ethic, yang di-share oleh, seluruh, penggiat organisasi tersebut, gitu ya, jadi, baik itu, histori, bahasa, custom, dalam organisasi tersebut, ya, dan, ya, dari situ akan membentuk, bagaimana organisasi itu berjalan, ya, dan akan, di-representasikan dari, bagaimana, setiap individu itu, bersikap, atau, behave, gitu ya, ya, jadi, bahkan mungkin, work process-nya, ada juga, karena culture tertentu, maka ada, mungkin, birokrasi yang mungkin berbeli-beli, ada birokrasi yang lancar, itu sebenarnya adalah, representasi, atau penggewejantan, dari culture yang ada, gitu ya, jadi, kalau kita lihat, misalkan suatu layanan itu efisien, layanan itu berbeli-beli, itu sebenarnya adalah, hasil dari, culture itu, kalau culture, kalau ingin membenahi, suatu, apa, organisasi yang tidak, tidak efisien, atau berbeli-beli, maka kita harus lihat dulu, culture-nya seperti apa, harus kita benahi dulu, culture-nya seperti apa, gitu ya, oke, jadi ini quiz time lagi, oke, quiz time lagi, pertanyaannya adalah, ini pertanyaan nomor lima ya, oke, jadi, kita baru bicarakan tentang, apa, pandangan dari, Dr. Edgar Stein tadi, culture itu apa, yang pertama adalah, behavior, artifacts, personal value, attitude, cultural value, assumption, or all the above, oke, silahkan, apakah itu kajak, apakah itu kajak, terima kasih, okay, uarong, larong, selamat menikmati jawabannya variasi, jawabannya berimbang oke saya cukupkan 2 menit 10 detik 9 detik lagi baik, saya share ya oke jadi cukup berimbang, tapi sebenarnya yang benar itu adalah semuanya gitu ya, jadi sesuai dengan model iceberg model gunung es yang ditawarkan oleh Dr. Shine tadi bahwa kultur itu suatu hal yang bisa kelihatan, yang nampak, ataupun agak nampak, apun yang tidak tampak sama sekali assumption itu kan kita gak ajar kelihatan, orang berasumsi sesuatu itu kita tidak tahu kecuali dia akan menyampaikan kepada kita kultur value gak kelihatan, gak ada tangible you know, evidence tapi itu akan direpersatukan berhadap suatu sikap dan perbuatan seseorang baik oke, sudah tentu tidak ada salah tidak ada ini jadi tidak ada hukuman kalau jawabannya salah baik oke berikutnya type of leadership culture jadi secara umum ada tiga tiga ini tiga jenis dari leadership culture ini yang pertama itu adalah pasif defensif dan yang kedua adalah agresif defensif dan yang ketiga adalah konstruktif collaborative leadership kalau kita lihat disini sudah tentu kita tahu mana yang idealnya ideal type of leadership culture yang kita inginkan tapi pertanyaannya bagaimana kita menuju ke arah sana jadi saya kira kalau kita bisa identifikasikan secara umum pasif defensif leadership itu biasanya melihat ke ini apa about control and security baik jadi mengendalikan micromanagement segala macam dan cenderung biasanya bawahan perusahaan menyenangkan atasan jadi dan juga biasanya ini cenderung avoid conflict jadi kalau ada misalkan isu antar antar anggota biasanya isu itu tidak di address they don't discuss it they just put under the rug they just keep under the rug jadi they don't want to discuss so kind of like a conflict avoidance dan secara umum biasanya play by the rules and following orders jadi biasanya oh I cannot do this because the rule is this we don't we don't you know we just follow the rug what the rule says we do this jadi biasanya passive defensive ini adalah fear drive this culture jadi ada rasa kayak rasa takut dalam melaksanakan suatu keputusan suatu kebijakan jadi melaksanakan suatu keputusan itu bukan karena keinginan untuk to 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 succeed tapi apa cenderung untuk karena rasa takut kewajiban jadi biasanya fokusnya juga hanya pada output jadi they don't really care about the process but the output there has to be output nah ini biasanya filosofinya adalah struktur and control strict rules terus biasanya narrow job description jadi biasanya kalau model seperti ini oh ini bukan tugas saya ini bukan kerjaan saya ini bukan bidang saya jadi biasanya cenderung seperti itu dan yang kedua adalah aggressive defensive leadership culture itu secara umum ini bisa dilihat ini sampai sama dengan yang pertama tapi lebih ini di twist lebih extreme gitu ya jadi menggunakan yaitu tadi power paradigm approach jadi leadership culture ini power paradigm approach jadi worker itu diharapkan lebih agresif forceful lebih ini ya do not admit mistake harus no failure failure itu dianggap weakness dan kemudian you know try to blame others oke nah ini sebenarnya kita bisa lihat kalau kita bisa melihat dari dari apa dari karakteristik karakteristik seperti ini gitu kita bisa lihat misalkan kepemimpinan-kepemimpinan suatu organisasi ataupun suatu enterprise gitu ya nah yang kemudian yang ketiga adalah konstruktif kolaboratif leadership culture ini itu biasanya seperti tadi lebih berdasar pada people paradigm and principle paradigm jadi mereka menggunakan apa nilai-nilai yaitu trust nilai-nilai honor respect dan lain sebagainya itu dalam melaksanakan apa mengeksekusi suatu apa proses kegiatan perorganisasi gitu ya nah Stephen Covey itu he come up with this diagram gitu ya jadi menurut Stephen Covey gitu ya ini adalah principle center leadership system ada empat layer yaitu layer yang pertama itu adalah ini personal kemudian layer yang kedua itu adalah interpersonal and layer ketiga itu adalah managerial dan layer yang keempat adalah organizational nah nilai-nilai di tiap-tiap level itu itu kita lihat ya di sebelah kanan adalah trustworthy untuk yang personal level kemudian interpersonal itu trust terus kemudian managerial itu empowerment dan kemudian organisasi itu adalah alignment tapi sebenarnya trust ini encompass all layers jadi di setiap level ini ada nilai-nilai trust jadi apa trust itu adalah the core dari empat level tadi atau empat layer tadi kalau kita lihat adalah di mana di level personal ini diharapkan bahwa setiap individu itu punya rasa ini apa a sense of self-worth ya apa tidak ini menghasilkan nilai karena pada dasarnya nature dari manusia itu mereka diinginkan untuk apa apa dihargai ya they they deserve respect they want to be respected jadi they want to be contribute they want to be do good jadi nature dari seorang dari individu adalah in general nature-nya adalah do something good contribute oke jadi helping compassion something like that jadi apa self-worth itu perlu ya kemudian trust ini kita tidak akan bisa melakukan interpersonal relationship kalau trust ini tidak dibangun gitu ya trust ini tidak dibangun karena kalau 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 trust ini tidak ada bagaimana kita bisa kemudian apa apa berkolaborasi berinteraksi dengan dengan orang lain sudah tentu bisa aja berkolaborasi dengan orang lain tapi biasanya apa di belakangnya itu ada semacam sikap-sikap yang mungkin antagonistik gitu ya bisa kadang-kadang bisa backstabbing ya menikam dari belakang menggunakan dalam selimut dan lain sebagainya jadi perlu adanya trust dan sudah tentu seperti yang saya bilang tadi trust itu melingkupi atau adalah core value dari semua level ini ya baik itu interpersonal interpersonal managerial dan organisational ya alignment disini dimaksudkan adalah semua entity di dalam organisasi ini oke ada arahan yang jelas not compass ya arahan yang jelas direction untuk mencapai apa suatu objek suatu goal suatu tujuan baik saya kira biar gak ngantuk ini karena pagi biasanya kalau disini sabtu itu weekend ya kalau di Indonesia mungkin ada kantor yang buka ya jadi oke quiz time lagi ya biar gak ngantuk oke sekarang pertanyaan nomor 6 oke nomor 6 oke silahkan dijawab what are the traits of constructive collaborative leadership culture based on people paradigm play by the room trust based relationship A and C A and B silahkan diboleh nah tadi yang mendengarkan dan tidak ngantuk pilihannya dan sepertinya majority tidak ngantuk oke kita tunggu sekitar 4 40 50 detik lagi jadi kita buat sekitar 2 menit silahkan yang belum ini masih sekitar 43% yang merespon 5 ו 0 0 0 Terima kasih. 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 bahwa sebenarnya kalau kita manfaatkan, kalau kita optimalkan nilai-nilai positif itu tadi dalam menjalankan suatu organisasi atau kegiatan, sebenarnya ini itu bisa memberikan hasil yang jauh lebih bagus, jauh lebih baik. Nah ini ada tujuh prinsip, work ethic dari collaboration. Jadi yang pertama adalah trust, sudah tentu yang tadi kita sebutkan trust itu adalah core dari semua level, baik itu personal, interpersonal, managerial, ataupun organisational. Trust ini penting, ini adalah fundamental building block dari human relationship. Without trust, do not expect to have a good interpersonal relationship. Jadi bagaimana kita treat each other, bagaimana kita dealing with each other, dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kedua adalah ownership, yang sudah tentu tadi, seperti tadi kutipan Lao Tzu tadi, bahwa we di sini. bukan you did it, bukan I did it, bukan he did it, tapi ada we. We di sini adalah semua kita mengikut berkontribusi dalam keberhasilan suatu tugas, suatu tujuan. Kemudian integrity, di sini adalah sudah tentu meliputi suatu etik, integrating etik. Jadi di sini pada dasarnya itu adalah istilahnya mungkin dalam konsep dalam walking the walk. Jadi tidak cuma talk, jadi walking the walk. Jadi leader itu memberikan semacam contoh, role model. Terus kemudian full responsibility, setiap individu dari tim ini, dari organisasi ini, memiliki tanggung jawab yang penuh. Ini setiap individu tidak akan, misalkan kalau ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang kurang, mereka tidak akan kemudian blame others, tidak menyalahkan orang lain. They will take full responsibility. Dan sudah tentu ini related dengan yang terakhir adalah accountability. Jadi ini dua arah, yaitu self accountability dan hold other accountable. Jadi dalam internal kita make sure that apa yang kita lakukan ini sesuai dengan ininya, tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Dan di saat yang sama, kita juga expect others to hold accountable. Jadi make sure that, you know, istilahnya pengawasan melekat, tapi pengawasan melekat dan dalam bentuk horizontal. Bukan relatif, kayak misalkan semacam power paradigm tadi, yang tibatnya itu vertical. Baik. Nah, di sini, apa, dalam, tadi sudah saya sempat tunjukkan model event diagram tadi. Inilah yang kemudian ditambah dengan outcome, hasil-hasil dari collaborative paradigm system. Jadi di sini tunjukkan bahwa dengan sistem atau organisasi yang mempunyai atau menerapkan culture, collaborative team culture tadi, diharapkan memiliki visi yang jelas, visinya apa. Terus kemudian memiliki hasil yang jelas. Hasilnya sudah tentu diharapkan adalah the best performance, the high performance result. Kalau kita lihat di sini juga, itu trust-based relationship. Jadi, relationship antar individu dari organisasi itu adalah berdasarkan sikap saling mempercayai. Karena itu adalah penting. Dan sudah tentu, setiap orang memiliki level integritas yang tinggi. Dan ini detail dari setiap-setiap kategori tadi. Di dalam culture itu yang diharapkan adalah setiap individu ingin contribute terhadap keberhasilan dari suatu organisasi. Terus kemudian leadership itu juga diharapkan mempunyai ethic and role model. Terus kemudian dalam proses secara people itu tim merasa punya ketanggung jawab bersama to get the things done. Terus kemudian ada juga sifatnya facilitator yang merupakan suatu sumber resources yang menjembatasi suatu komunikasi antar tim dan lain sebagainya. Jadi, itu perlu. Terus kemudian organisasi, saya tentu, di sini di kolaboratif paradigms cenderung flat. Jadi, organisasi tidak vertikal yang seperti power paradigm, cenderung horizontal. Jadi, biasanya lebih mengarah ke team base. Dan kemudian view level of management. Jadi, level management itu tidak banyak. Jadi, cenderung sangat terbatas level dari management itu. Terus kemudian akan cenderung horizontal. Terus kemudian tentu outcome-nya seperti saya ini, yang sedia dengan diagram ini adalah class piece relationship. Terus kemudian superior result, ethical reputations, high ownership, and alignment. Baik. Ini adalah 10 kunci atau atribut dari kolaboratif leadership. Ini waktu. Oke, Pak Irfan, waktu saya berapa menit lagi nih? Waktunya, ya mungkin kita coba sampai 9.40, tapi itu untuk tanya-jawab. Jadi, mungkin 3 menit lagi, Pak. Apakah bisa? 3 menit lagi? Nanti kita coba tanya-jawab saat ini. Tapi, sementara ini belum ada yang tanya, Pak. Nanti mungkin bisa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bisa nanti. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, silakan raise hand atau mengisi pertanyaan. Tapi, sementara belum ada pertanyaan, Pak. Jadi, mau gue silakan. Oke. Baik. Saya percepat saja. Saya kira ini kurang lebih kira-kira atribut-atribut dari kolaboratif leadership. Dan kita bisa lihat karakter-karakternya, working with others and in the organization level. Nah, kita menuju ke yang ini ya, yang klimaks, yang itu adalah kolaboratif team. Kayak apa? Jadi, setelah kita mencerahkan tentang konsep leadership, bagaimana dengan team. Nah, ini ada cerita. Ini saya lebih ke ini aja ini. Apa? Semacam apa? Senario begitu ya. Senario. So, coba saya copy aja. Ini nggak tahu apakah bisa terbaca. Tapi, saya masukkan juga ke text saja ya. Ke chat. Silakan dibaca. Ini agak panjang memang. Kayaknya terbatas nih. Jadi, saya bagi dua. Saya percaya di dua. Kalau bisa baca di slide, silakan. Ini ada senario ini ya. Jadi, kurang lebih begini senarionya. Jadi, ada tim, sebelah tim Delta gitu ya. Sebanyak anggotanya adalah 12 orang. Mereka sangat rampil. Mereka dapat undangan lewat email untuk datang di conference room jam 8. Dan mereka tidak tahu apa ini. Apa meeting ini tujuannya apa. Mereka tidak jelas gitu ya. Yang jelas, mereka mendapatkan email dari Chief Operation Officer. Bahwa ada meeting. Jam 8 di ruang 4.03 gitu ya. Kemudian, dalam meeting itu, yang namanya team leader datang terlambat. Dan kemudian dia duduk di meja. Biasanya, karena leader, dia duduk di tempat yang paling ujung ya. In the head of the table. Dan kemudian dia taruh agenda-nya di screen gitu ya. Terus menyatakan bahwa ini ada proyek penting. Dan ada deadline yang harus dipenuhi. We have very little time and we have to get to work. Jadi, udah. Nah, kemudian tiga minggu berikutnya gitu ya. Ada meeting lagi. Dan ternyata ada beberapa, tiga di antara dari team member itu ada konflik gitu ya. Tidak bisa hadir. Kemudian, tiga minggu kemudian, kemudian, satu bulan kemudian, ada meeting lagi. Di meeting itu malah enam orang anggota itu tidak hadir. Marahlah kemudian team leadernya. Kemudian team leader itu ngelapor ke COO-nya. Akhirnya COO-nya turun tangan untuk menyelesaikan persoalan. Dan akhirnya setelah dipaksa, kemudian berhasil juga tim ini menyelesaikan tugas yang sudah digariskan gitu ya. Jadi, walaupun setelah tentu quality-nya tidak optimal. Jadi, kalau ini ada senario. Senario yang mungkin bisa saja terjadi gitu. Oke. Nah. Oke. Nah, ini saya tampilkan pooling lagi. Oke. 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 Silahkan diisi. Dari senario yang pertama tadi. Apakah culture atau paradigm yang digunakan di organisasi ini adalah collaboration paradigm, principle paradigm, power paradigm, atau people paradigm. sementara itu saya tadi ada pertanyaan ini. Pertanyaan dari Burini, Nur Hasanah. Gambaran bagaimana pelaksanaan capstone design project di sana, serta kaitannya dengan bagaimana bentuk tersebut kerjasama antar student dalam masing-masing proyek ataupun organisasi pelaksanaan yang di tingkat departemen. Oke. Oke. Insya Allah nanti saya jawab setelah ini ya. Kalau apa. Setelah selesai. Saya kira cukup. Saya kira. Insya Allah. Bagus ini pertanyaannya. Oke. Baik. Ini kita tutup sekitar 20 detik lagi. Silahkan yang belum merespon. Ini ternyata yang merespon tidak banyak. Tadi lebih dari 50%. Silahkan yang lain. Silahkan yang lain. Saya cukupkan. Ya. Oke. Jadi yang menarik ini 46% memilih kolaborasi para dan. Kalau kita lihat senarionya, sepertinya ini adalah lebih dekat dengan power para dan. di mana tidak ada komunikasi yang jelas antara team leader ataupun COO dengan anggota dari apa tim yang 12 orang tadi dan terjadi konflik antara apa antara anggota sendiri ataupun dengan dengan team leader bahkan pada level dari micromanagement dari CO ini juga. Jadi cerita ini kurang lebih apa merefleksikan dari apa culture dari apa power paradigm. Oke. Baik. Saya stop share-nya. Oke. Ini senario yang kedua jadi senario yang kedua adalah di sini chief operation officer COO-nya send out note ke 12 team members dan share informasi dengan mereka misi dan intent dari project yang akan dilakukan. dan dia compliment dan dia terima kasih terhadap apa meng-acknowledge dari expertise mereka keahlian mereka dan mereka adalah individu-individu yang esensial ini suksesnya dari proyek tersebut. Dan kemudian juga dia menyatakan bahwa akan ada tim fasilitator ada tim fasilitator yang akan menghubungi mereka setiap anggota tim ini sebelum kick-off meeting. Kemudian hari berikutnya tim fasilitator itu menghubungi setiap anggota dari team members untuk mendapatkan input masukan dan lain sebagainya dan kemudian dalam kick-off meeting agenda diberikan ahead of time jadi setiap anggota tim tahu apa arti dari meeting tersebut kemudian CEO mengawali dengan welcoming all team members membicarakan tentang misi dari tim tim dimana tim ini adalah sangat essential dalam suksesnya dari perusahaan ini dan kemudian dia memberikan kesempatan pada fasilitator untuk share dari hasil one-on-one meeting dengan team members kemudian fasilitator memperkenalkan kepada tim tentang collaborative team governance atau collaborative team governance process jadi semacam kayak proses kayak semacam ini bagaimana kita moving from here how to move forward kayak semacam tata tertib atau tata cara how to move forward from here kemudian tim menyelesaikan apa tugas sebelum ini apa menyetujui operating agreement tim charter dan kemudian apa tim menyadari setiap anggota tahu kewajiban dan tugas masing-masing dan seluruh anggota tim setuju 100% through consensus no reservation jadi semua 100% men-support dari suatu proyek ini dan kemudian setiap orang jelas tanggung jawabnya apa dan kemudian proyek proyek di-exekusi dan kemudian proyek is completed bahkan selesai lebih awal dan under budget saya kira itu coba kita ini lagi kita pooling pool lagi relaunch pool pertanyaan 9 silahkan di respon jadi disini keywordnya adalah kalau dibandingkan dengan sinar yang pertama tadi adanya namanya facilitator adanya facilitator yang kayak semacam apa tim yang menjembatati yang memulai dari proses ini berjalan jadi proses agar tim ini berfungsi secara optimum oke saya cukupkan sampai satu setengah menit saja karena sudah banyak jawabannya baik saya share hasilnya jawabannya cukup menarik jadi majority menjawab benar ya sudah tentu principle paradigm people paradigm juga bisa masuk ya masih beririsan saya kira bagus jadi apa itulah kurang lebih ideanya suatu organisasi gitu ya bagaimana kita bisa apa menjalankan suatu organisasi dengan dengan model-model yang apa yang apa yang up to date ya model-model yang dimana kita melibatkan semua entity ya bahwa semua entity itu tidak hanya bagian dari organisasi tapi adalah ownership dari organisasi itu baik oke jadi kurang lebih begini apa collaborative team structure ini jadi modelnya adalah flat ya jadi kalau kita lihat adalah lebih kayak semacam apa small group small team functional team ya dan kemudian kalau perlu ada ad hoc team ya dan biasanya kemudian ada apa satu atau dua dari tiap small team yang tadi ada istilahnya project team leader yang yang dimana ini adalah semacam apa interface terhadap apa antar-antar-antar team jadi kalau kita lihat ini jenderung flat jenderung flat dan bahkan dalam pelaksanaannya itu mungkin penerapannya dalam pertemuan atau meeting begitu kita akan duduk bersama secara melingkar jadi tidak ada yang namanya apa kursi ketua ataupun kursi anggota jadi semua orang yang duduk di situ adalah memiliki semacam apa tanggung jawab dan kewajiban yang sama dan hak yang sama jadi lebih apa lebih cenderung horizontal jadi tidak ada struktur yang yang apa yang lebih tinggi baik jadi kurang lebih ini jadi ada beberapa apa misconception dari dari collaborative team yang pertama adalah apakah apa itu unanimity jadi dimaksud disini adalah apa ini hal yang yang perlu diperhatikan jadi bahwa dalam mengambil keputusan itu semua orang harus diberikan kesempatan untuk apa menyampaikan pendapatnya elaboration itu sangat intens ya pembicaraan itu sangat intens and then another day bahwa diharapkan semua setuju mensupport 100% jadi konses itu tidak dengan menggunakan semacam voting atau atau apa atau majority atau minor majority atau apa 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 keputusan secara voting jadi menghindarkan keputusan itu dengan cara voting terus kemudian miskonsen yang kedua ini itu tidak mungkin bagaimana mungkin bisa mengambil keputusan secara 100% disupport oleh seluruh anggota dan konsensus ini bukan soal I can live jadi selama itu bisa kita ini kita jelaskan karena diharapkan disini bahwa semua anggota itu adalah 100% mensupport dari kegiatan nah striving and tiebreaker dalam arti kita harus mencapai suatu keputusan kalau tidak nanti ada tiebreaker jadi nanti ghost yang akan atau pimpinan yang akan memutuskan itu perlu itu tidak boleh tidak ada di situ dan ada ada anggapan bahwa ini adalah grouping ini bukan grouping nah group ada semacam standar yang kita bisa bisa pakai yang kita bisa pakai ada empat yang simple ini yaitu kita berusaha bekerja secara dengan mengiknolaj perbedaan-perbedaan antara tiap anggota dan kemudian kita mengiknolaj bahwa kita harus respect terhadap sesama dan ownership dari suatu kegiatan dan seperti yang tadi ada nilai honor dan accountability dan ini ini bahasa South Africa Ubuntu artinya adalah I am because we are jadi saya itu exist karena karena komunal karena yang lain contribute jadi bukan hasil bukan my result because it's not your result but it's our result it's our achievement jadi ini beruah step yang kita bisa lakukan yang penting itu ini yaitu step nomor dua ini yang kalau ini tidak dilakukan seringkali usaha-usaha collaborative team ini akan backfire dan ini adalah seseorang atau team yang mengetahui betul persis bagaimana menjalankan suatu proyek ini jadi ini adalah tahapan-tahapan yang kita bisa runut untuk suksesnya dari collaborative team itu saya kira itu saya masih ada satu pertanyaan mungkin oke baik-baik mungkin pertanyaan singkat aja ya Pak mungkin ini dari Bu Rin nanti setelah yang quiz terakhir ini mungkin bisa masuk ke tanya-jawab oke baik silahkan pertanyaannya it is not part of misconception that through consensus decision making jadi saya mungkin saya mundur dikit biar ini jadi misconception tadi adalah anonymity it is not possible can live with consensus strive to try before true thing yep saya kira majority menjawab secara benar kita akhiri poolnya majority working through differences jadi itu bukan bagian dari misconception jadi it is possible sangat mungkin baik ini mungkin bagaimana bacaan saja kalau ada yang tertarik tentang engineering design sekarang saya tadi menyingkung tentang Capstone dan juga ini saya banyak bukunya materinya dari dari leadership for evolution saya kira itu saja mohon maaf kalau terlalu lama kalau ada pertanyaan tadi kalau misalnya sudah ada pertanyaan terlalu lama terlalu lama terlalu lama terlalu lama ini memang kalau orang yang kuliah di bidang ilmu teknik mungkin tidak dapat ini ya di kuliah S1 mungkin ya Pak tentang leadership terutama ya leadership ini hal yang banyak diantara kita dosen barangkali itu asal asal jalan belajar dari pengalaman begitu ya ya menarik sekali ini ada pertanyaan dari Bu Rini Bu Rini Hasanah tadi mungkin sudah disampaikan juga ya jadi pertanyaannya adalah seandainya Cak Nur berkenan memberikan contoh atau sedikit gambaran bagaimana pelaksanaan Capstone Design Project di sana serta kaitannya dengan bagaimana membentuk atau terbentuknya kerjasama antar student dalam masing-masing project mereka ataupun organisasi pelaksanaannya di tingkat departemen jadi pertanyaan baik ini pertanyaannya bagus terima kasih Bu Rini kebetulan saya juga ini ngajar Capstone Design jadi karena itu adalah biasanya Capstone Design itu dua semester berkurut-kurut jadi gak boleh putus jadi yang pertama semester pertama itu biasanya student itu datang ke kelas without they have no idea what is going on karena karena kita gak pakai textbook biasanya tidak ada textbook khusus yang kita pakai ini sifatnya bukan kelas yang student duduk terus kemudian mendengarkan lecture jadi modelnya adalah lebih ke apa ya student belajar untuk mereka sendiri jadi jadi pada saya waktu biasanya tekniknya hari hari pertama kelas itu saya akan di kelas terus kemudian saya sampaikan silabusnya silabusnya description dari course-nya terus kemudian apa expected outcome according to EBIT gitu ya terus kemudian kegiatannya activity-aktivity-nya terus kemudian kita bicarakan juga dengan of course karena juga kelas ada grading policy grading-nya apa aja gitu ya nah terus kemudian setelah itu setelah saya bicarakan tentang silabus kemudian I give time to the floor jadi setiap anak itu akan ini akan apa they can say whatever they want mereka bisa ngomong apa saja jadi pada dasarnya begini dalam saya pertama saya awali bahwa di caption design ini kamu ada kesempatan untuk memanfaatkan ilmu yang telah kamu pelajari untuk do something on certain project yang pertama adalah proyek apa yang akan mereka lakukan ada beberapa pilihan bisa instructor bisa memberikan daftar project ini projectnya ini 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 atau student can come up with their own project nah biasanya di beberapa hari berikutnya atau beberapa minggu gitu the first two three weeks gitu mereka akan semacam brainstorming mereka akan saling berkenalan begitu karena biasanya kadang-kadang mereka enggak kadang-kadang juga satu kelas itu bisa dari departemen yang lain enggak cuma dari elektrik bisa dari komputer sains bisa jadi komputer engineering bisa jadi mekanical dan lain sebagainya nah mereka interaksi brainstorming diskusi eksplor the idea terus kemudian mereka kemudian kayak melis gitu berapa idea yang menarik terus mereka akan membicarakan lagi come up setting and apa diskusi tentang mana proyek mana yang mereka akan lakukan akhirnya mereka akan come up with the project yang mereka akan lakukan dan biasanya dianjurkan project ini akan bisa selama dua semester karena yang itu tadi bahwa proyek ini untuk dua semester jadi kalau perjalanan satu semester kurang optimum karena itu akan istilahnya continuity jadi biasanya di semester pertama itu sifatnya lebih menekankan di apa konsep-konsep gitu ya menentuan proyek terus kemudian membentuk charter dari tim itu jadi tim itu akan mengesain member apa responsibilitinya tugasnya tugas masing-masing dan membentuk semacam proyek timeline deadline terus kemudian identify milestone dan lain sebagainya dan kemudian mereka biasanya diharapkan merencanakan itu selama satu tahun jadi untuk semester pertama apa ininya apa apanya apa achievementnya apa resultnya apa delivery terus kemudian untuk semester yang kedua apa delivery dan kemudian dari situ mereka kemudian secara ini on the fly kita berikan juga teori-teori materi-materi tentang organisasi tentang formation tentang etik tentang project management dan sebagainya jadi kalau di Indonesia seperti tugas akhir tapi tugas akhir hanya satu orang dan kemudian apa berintasi dengan advisor-nya tapi biasanya di sini adalah team small group biasanya terdiri dari dua tiga maksimum mungkin lima ya walaupun mungkin ada beberapa proyek khusus yang biasanya lebih besar itu biasanya ada istilahnya project advisor jadi apa atau technical advisor yang akan selalu monitor jadi secara periodik mereka team itu akan konsultasi dengan project advisor jadi mereka akan make sure at the end of the semester mereka bisa memenuhi targetan itu kalau tidak kalau sih kenapa tidak terponit target itu saya kira itu baik terima kasih ini mungkin Bu Rini dari Universitas Beli Jaya pakai kalau boleh nanya kalau kalau di sini kan selama ini kan kita ada skripsi gitu ya atau tugas akhir gitu ya kalau di sana selain capstone design apakah juga ada di luar capstone itu apakah juga ada seperti itu skripsi atau tugas akhir oke so kalau di sini Bu kalau kalau under student yang mengambil capstone itu tidak ada yang skripsi karena biasanya setiap semester tadi akan ada report jadi report yang ditulis oleh tim tersebut jadi semester pertama mereka istilahnya karena biasanya belum selesai kan misalnya preliminary report terus kemudian at the end the second semester ada yang final report itu nah ada juga kalau student itu memilih istilahnya honor program biasanya student ini akan participate the first capstone terus kemudian semester yang berikutnya dia ngambil honor program itu kayak ini independent study seperti skripsi jadi mereka ngambil topik sendiri mereka langsung fokus working on their subject their apa their research with their advisor jadi seperti skripsi yang ada di Indonesia nah skripsi ini honor program ini bisa one semester bisa two semester jadi kalau ada yang mengambil semacam quote-unquote skripsi tugas akhir itu dia mengambil capstone one and two jadi substitute jadi bisa seperti itu tapi biasanya gak banyak jadi majority mengambil capstone untuk undergraduate apakah honor program itu berbeda dengan dari sisi apa kualifikasi lulusannya beda dengan yang mengambil capstone design honor program biasanya ini mereka harus apply student itu harus apply biasanya salah satu requirement adalah GPA atau IPK ya jadi IPK dan kemudian mereka qualified gak masuk honor program jadi honor program itu biasanya mereka akan mengambil beberapa course yang lebih advance istilahnya gak cuman yang sifatnya course aja mereka juga di-enturis untuk mengambil multidisciplinary courses terus kemudian mereka juga mengambil beberapa course jadi mereka mendapatkan semacam extra exposure terhadap selama mereka menjadi student walaupun waktunya sama 4 tahun juga terima kasih terima kasih Pak Nur atas jawabannya ini di link pertanyaan yang diberikan untuk kita mengisi itu tidak ada lagi pertanyaan ada harapan saja ini dari Bapak Rumila Harahap dari UMU Kampung Medan harap ini semoga berkelanjutan mungkin saya coba panggil lagi satu satu saja mungkin satu kesempatan saja di antara audiens yang ingin bertanya bisa raise hand saja mungkin karena tidak ada yang raise hand kalau tidak ada yang raise hand mungkin saya tanya boleh Pak saya mungkin yang bertanya satu pertanyaan jadi tentang teamwork ini Pak kan ada konsep kultur ya kultur tadi kalau misalnya teamwork ini melibatkan kolaborasi berbagai pihak di luar organisasi kita apalagi misalnya di perguruan tinggi ini ada kolaborasi riset antara lab di Indonesia dengan lab di Amerika Serikat misalnya itu kira-kira bagaimana apakah ada risiko ada gesekan-gesekan perbedaan kultur atau bagaimana atau bagaimana strategi untuk bisa membuat itu lancar dengan latar belakang kultur yang beda antara beberapa lab beberapa negara ini pertanyaan sangat-sangat menarik dan sangat relevan mungkin kalau saya lihat selama ini usaha-usaha kerjasama antara universitas atau antar individu ini mungkin lag dari istilahnya fasilitator itu Pak yang mungkin tidak mampu menjembatani mungkin mungkin perlu adanya fasilitator di situ jadi kita sepertinya kali gini oke kenalan oke jalan habis itu kesannya seperti itu mungkin ada yang berhasil ada yang berhasil karena kebetulan apa kebetulan karena dua pihak ini kulturnya sama sama dari Indonesia misalkan tapi bisa dibayangkan kalau kultur buddhanya dari berbeda misalkan yang satu Indonesia yang satu akan sangat-sangat sulit karena kalau saya amati mungkin sekarang usaha-usaha kerjasama itu melibatkan orang Indonesia diaspora orang Indonesia di luar negeri mungkin masih bisa mungkin masih kurang kurang perlu karena setelah kultur mungkin sudah sama mindset-nya sama tapi mungkin akan agak sulit kalau kalau totally different misalkan Amerika misalkan bukan orang Indonesia yang gak pernah ke Indonesia mungkin akan sangat sulit jadi mungkin sangat penting ada peran fasilitator orang sebagai penjebatan begitu ya betul baik terima kasih Bapak Nur atas pemaparannya yang sangat menarik ini saya harus banyak baca juga ini pribadi untuk teamwork ini kan tidak diajarkan di kuliah biasanya di elektro itu ya kita coba beri tepuk tangan saya tidak memberi kesimpulan apa-apa kita beri tepuk tangan untuk Bapak Nuris Wora Harjo bisa klik ini nanti cuma ada klik untuk tepuk tangan dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam memoderatori ini saya mohon maaf jika ada kesalahan saya kembalikan ke Nsting baik terima kasih Bapak Irvan malah kembali kita berikan virtual applause menggunakan reaction button zoom untuk pemateri dan juga moderator kita pada pagi hari ini boleh mungkin menggunakan reaction button kemudian sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Nur Hirdayat Siswara Harjo dan juga Dr. Astrianur Irvansyah atas presentasi dan diskusi yang luar biasa Bapak Ibu hadirin sekalian selanjutnya kita akan memasuki agenda berikutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada pembicara kita pada pagi hari ini kami berharap mungkin dari ya Pak Neti terima kasih ya berikut penyerahan sertifikat secara online ini kami berharap sedikit apresiasi yang dapat kami berikan ini selalu membekas di hati Bapak Nur kemudian saya undang Bapak Ibu dan hadirin sekalian untuk menyalakan video terlebih dahulu dan melakukan sesi foto virtual bersama mohon berkenan untuk memberikan senyuman terbaik ke layar yang ada di depan Bapak dan Ibu masing-masing ini ini culture kita ya tidak lengkap tanpa foto bersama iya Pak betul sekali dokumentasinya harus ada ya Pak ya betul mungkin dari penitian bisa bersiap akan saya hitung dari 1 sampai 5 1 2 3 4 5 baik terima kasih Bapak Ibu dan hadirin sekalian sebelum mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini kami akan menginformasikan mengenai kompetisi diseminasi jadi perlu diketahui bahwa mulai pertemuan keempat kemarin hingga selanjutnya kami tidak lagi memberikan sertifikat kepada partisipan tetapi kami mengajak Bapak Ibu hadirin sekalian untuk melakukan kompetisi diseminasi boleh lanjut untuk mekanismenya sendiri peserta akan menerima link berisi rekaman dari PIC kemudian peserta diharapkan untuk memposting ulang meretweet atau menyampaikan VPL di media sosial mereka dan atau mengadakan workshop lokal di antara siswa kemudian diperkenankan untuk melakukan aksi sosialisasi lebih dari satu kali untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dan juga menyerahkan dokumen dalam bentuk PDF atau JPG melalui Google Form yang telah disediakan oleh ITS di intip.in slash p2pvplcompetition selanjutnya dokumentasi akan divalidasi dan harus dapat divalidasi peserta dengan poin tertinggi akan dipilih sebagai pemenang dan waktu pengumpulan dokumentasi sosialisasi sendiri akan berlangsung hingga tanggal 15 Januari 2021 kemudian untuk hadiahnya adalah 2 biasiswa penuh untuk peserta bidang engineering untuk mengikuti international short program di ITS tahun 2021 dan hadiah ini hanya diperuntukkan untuk mahasiswa kemudian untuk sistem penilaian sendiri mungkin bisa dilihat di layar laptop masing-masing dengan ketentuan berbagi materi ini mohon diperhatikan bahwasannya dalam kompetisi ini bukan membagikan poster kegiatan tetapi membagikan konten materi kegiatan ini seperti video penjelasan secara singkat seperti itu jadi bukan untuk membagikan poster kegiatan kemudian ada pepatah yang mengatakan bahwa knowledge is power and knowledge share is power multiplied begitu kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian kita telah berada di akhir acara hari ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pembicara moderator dan juga seluruh audiens yang hadir kami berharap Bapak Ibu hadirin sekalian dapat menikmati virtual public lecture hari ini akhir kata kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam membawakan acara hari ini semoga acara hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bagi negara kita tercinta Indonesia pada minggu depan tanggal hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 akan ada seri ke-11 dari virtual public lecture series di bidang engineering ini yang berjudul Opportunities of Research Career and Collaboration at 17 National Laboratories oleh Dr. Natarianto Indrawan dari National Technology Energy Lab West Virginia Amerika Serikat dan seperti hari ini sesi tersebut akan dibawakan menggunakan bahasa Indonesia jadi tanpa berlama-lama lagi terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berakhir pekan waalaikumsalam terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih Pak ini ada Pak Natarianto juga ini pembicaraan ke depan hati-hati-hati